Pemunjuk rasa menolak salah satu pasal dalam rancangan Undang-Undang KUHP puluhan tukang gigi berunjuk rasa di depan DPRD Jawa Barat, Kamis Siang. Pengunjuk rasa menuntut pasal tersebut dihapuskan karena akan mengancam mata pencarian mereka dan bisa menambah jumlah pengangguran setidaknya 75 ribu orang tukang gigi. Puluhan tukang gigi berunjuk rasa di depan DPRD Jawa Barat, Kamis Siang. Para tukang gigi yang berasal dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat ini menuntut pembatalan pasal 276 ayat 2 dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Hal tersebut karena pasal tersebut melarang praktek yang profesinya seperti dokter gigi. Menurut demonstran, jika pasal tersebut disahkan seiring dengan pengesan RUU-KUHP, dapat dipastikan 75 ribu tukang gigi se-Indonesia akan menjadi pengangguran. Dan bisa diperhitungkan kalau misalkan tukang gigi ini dicabut oleh pemerintah, 75 ribu orang menjadi pengangguran. Sedangkan sekarang pengangguran, tingkat pengangguran sudah sangat tinggi gitu. Ditambah 75 ribu, kita sudah punya anak, istri, dan keluarga yang lainnya, itu mau gimana pemerintah. Dalam aksi yang berlangsung damai ini, beberapa perwakilan demonstran pun sudah diterima DPRD Jabar untuk beraudiensi. Budi Hartati, Bandung TV